Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun memegang pedangnya di kedua tangannya, dan tiba-tiba menebas balok pedang tiga kaki. Bang, tiga kaki cahaya pedang tiba-tiba runtuh, dan Tan Yun dikirim terbang puluhan ribu kaki. Pada saat ini, sinar pedang dari ribuan Dewa Guntur yang belum dihancurkan Tan Yun sebelum melesat ke arah Yu Wensu di langit. Dang-dang-dang-dang, Yu Wensu memegang pedang ilahi, dan sementara pergelangan tangannya berputar, dia menari tirai pedang berbulu, menghancurkan hampir semua balok pedang. Puci, puci, dua balok pedang yang tersisa, kekuatan Dewa Guntur, terbang di atas bahu kiri Yu Wensu dengan kepulan darah, dan segera, lengan kirinya terbang menjauh dari tubuhnya. Ah, lenganku, rambut Yu Wensu acak-acakan, matanya menatap Tan Yun, yang berdiri puluhan ribu meter di langit, meraung, kamu mematahkan lenganku, aku akan membunuhmu hari ini, ucap Yu Wensu. Tan Yun yang tidak berbahaya, mencibir dan berkata, oke, aku ingin melihat, kemampuan apa yang kamu miliki untuk membunuhku, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan di kursi berkata dengan cemas, suwer, kamu bukan lawannya, menyerah ayo pergi, ucap Yu Wensu. Anak ini tidak akan pernah menyerah, Yu Wensu menatap Raja Dewa Yuan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, anak ini tidak akan pernah kalah. Lihat saja bagaimana anak ini akan membiarkannya mati. Ruang angkasa Time Splitting Heaven Sword Art, ayo lakukan di bawah 12 gerakan, ucap Yu Wensu. Setelah berbicara, Yu Wensu mengambil napas dalam-dalam, dan sementara rambutnya menari, kekuatan para Dewa Waktu dan Ruang di kolam roh mengalir keluar, dengan cepat disuntikkan ke dalam pedang ilahinya. Jelas, Yu Wensu harus secara paksa menggunakan 12 bentuk seni pedang surga pemisah Ruang Waktu. Manusia dan pedang adalah satu, melalui ruang dan waktu, meledak dari langit, dan memusnahkan segalanya, ucap Yu Wensu. Wajah Yu Wensu tegas, dan pedang suci di tangannya naik ke langit, tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi ribuan kaki. Wosh, Yu Wensu yang kehilangan lengan kirinya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan ketika dia mengebor pedang ilahi seribu kaki, gelombang aura yang luas, manik, dan ganas meledak dari pedang ilahi. Merasakan aura yang menyelimuti, ekspresi Tan Yun menjadi luar biasa serius untuk pertama kalinya. Boom! Saat langit runtuh, pedang ilahi Kian Zhang menghantam kehampaan yang diselimuti matahari terbenam dan menghilang. Tapi Tan Yun sudah merasakan nafas takasat mata yang kuat, dan mengunci dirinya erat-erat. Hati-hati, Yuner, suara Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Raja Mu Feng terdengar di benak Tan Yun. Setelah Tan Yun mengangguk berat, pedang ilahi di tangannya menghilang dari udara tipis, cincin ilahi melintas di antara jari-jarinya, dan palu ilahi kelas atas tingkat 6 dengan atribut angin dan buntur muncul di tangannya. Saat angin bersiul, tubuh Tan Yun melonjak dengan kekuatan Dewa Angin yang seperti tsunami. Kekuatan angin, Dewa Angin, langsung berubah menjadi pusaran setinggi 1 juta meter, menutupi Tan Yun yang memegang palu. Pada saat ini, Tan Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, melepaskan kesadarannya, menyelimuti dunia, diam-diam membuat pukulan terkuat. Tiba-tiba, langit tampak terkoyak oleh sepasang tangan raksasa, mengungkapkan celah ruang gelap saat ini, pedang ilahi seribu kaki terbanting keluar dari celah ruang, turun secara vertikal, dan menembus jutaan kaki dalam pusaran kekuatan para Dewa Angin. Tan Yun masih memejamkan mata, tetapi kesadarannya terkunci pada pedang ilahi. Seribu kaki yang ditembak jatuh, dan berkata dalam hati, sembilan ratus, delapan ratus ribu, tiga puluh, dua ratus ribu, sepuluh sepuluh seribu kaki. Ini waktunya, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, seni palu ilahi kuang feng, palu ke langit, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun meraung, tiba-tiba, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Tapi melihat kekuatan Dewa Angin, yang setinggi sepuluh ribu kaki, itu mengalir ke palu Dewa di tangan Tan Yun dalam sekejap. Tan Yun memegang palu suci. Tidak hanya dia tidak menghindar, Tan Yun juga naik ke langit, tangan kirinya membuat segel tangan dari dadanya, dan tangan kanannya memegang palu suci dengan erat, menghancurkan ujung pedang. Betul sekali, sesederhana itu, kasar dan langsung. Bang, saat percikan api memercik, dengan suara keras, setelah palu Dewa dipahat di ujung pedang yang turun secara vertikal, pedang Dewa seribu kaki membuat suara gemetar yang hebat, dan gelombang udara perkasa yang tersisa muncul dari kehampaan. Lingkaran konsentris, memanjang dengan cepat ke segala arah. Selama perpanjangan, kekosongan runtuh satu demi satu, dan untuk sementara waktu, kekosongan di atas seluruh Yi Xinyuan benar-benar jatuh, jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, hanya pedang ilahi seribu kaki yang sangat mempesona. Detik berikutnya, saat ujung pedang ilahi Kian Zhang bertabrakan dengan palu ilahi, putaran energi putih yang mempesona meletus. Energi itu seperti matahari besar yang terik, meledak terpisah dari kehampaan, membuat mata semua orang menjadi putih, dan mereka tidak dapat melihat pemandangan di platform. Segera, ketika ruang gelap retak di langit dan badai energi yang menyilaukan menghilang, suara yang tidak mau dan lemah memasuki telinga semua orang, ah. Em, kenapa, kenapa aku dengan paksa melakukan gaya dua belas, masih tidak kuat, ucao Yu Wensu. Semua orang melihat ke atas, tetapi di langit, Tan Yun berdiri tanpa cedera dengan palu dewa di tangannya. Di sisi lain, pedang ilahi Kian Zhang dihancurkan ke udara oleh palu, dalam bentuk parabola, dan jatuh ke arah platform nomor 30. Yu Wensu berlumuran darah, terbang keluar dari pedang dan jatuh berat seperti meteorit di platform nomor 30. Yu Wensu berada di genangan darah, tubuhnya berkedut terus-menerus, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Suer, Raja Ilahi Yuan bergegas dari tempat duduknya ke platform ke-30, memegang Yu Wensu yang sekarat di tangannya. Yu Wensu membuka kelopak matanya yang berat, air mata jatuh di pipinya yang berdarah, gemetar dan lemah, ayah. Ayah, aku kalah, ucap Yu Wensu. Tidak masalah jika kamu kalah, kamu terluka parah, jangan bicara, ayah akan menyembuhkanmu, dan kemudian hubungkan lenganmu yang patah kepadamu, ucap Raja Yuan. Saat Dewa Raja Yuan berbicara, dia mengorbankan Menara Dewa Ruang Waktu biji sesawi dan memasukinya dengan putranya di lengannya. Pada saat ini, di kursi, Raja Bai Cheng memandang Tan Yun yang berdiri di udara, gemetar dengan tubuh lamanya, berdiri, air mata kegembiraan mengalir dari matanya, dan lolongan panjang perubahan tidak bisa dijelaskan, perasaannya yang rumit, hahaha, ahahaha, kita memenangkan kejuaraan, pasukan keluarga Baiku telah memenangkan kejuaraan, ucap Bai Cheng. Dewa Raja Mu Feng perlahan bangkit, mengulurkan tangan kanannya yang kurus, menatap Tan Yun mengulurkan ibu jari, dan berkata dengan keras, Yuner, kerja bagus, ucap Mu Feng. Tan Yun tersenyum sedikit, sedikit menyesuaikan Juba Ungu, memandang Suanyuan Rau dengan penuh kasih, Juba Ungu berburu dan terbang di atas platform. Retak, retak, retak. Di kursi baris kedua, Keos Tianzun bertepuk tangan tiga kali berturut-turut, menatap Tan Yun dan berkata, Anak muda, kamu sangat baik, Tianzun ini sangat menghargaimu, ucap Kaos Tianzun. Tan Yun tidak sombong atau terburu-buru, menundukkan kepalanya tubuh berkata, Terima kasih, Tuan Tianzun atas pujianmu, ucap Tan Yun. Baiklah, Keos Tianzun tersenyum puas, dan segera menatap Raja Dewa Tertinggi, umumkan, ucap Kaos Tianzun. Bawahan patuh, ucap Raja Dewa Tertinggi, dengan kemarahan di hatinya, dia berkata dengan keras, Raja para Dewa mengumumkan bahwa dalam permainan upacara ulang tahun, pemenangnya adalah Jing Yun dari pasukan keluarga Bai. Jing Yun hanyalah Dewa Surgawi kelas tiga, Dewa Surgawi kelas tiga, tetapi dia dapat memenangkan pertempuran berkali-kali, dan tidak dapat dihentikan untuk memenangkan kejuaraan, ucap Raja Dewa Tertinggi. Ketika Raja Ilahi Tertinggi memuji Tan Yun, dia sebenarnya ingin mencekik Tan Yun. Raja Ilahi Tertinggi berkata lagi, Jing Yun, pemenangnya, telah memperoleh kualifikasi untuk menantang putri dan Tuan Muda Tianzun. Tuan Tianzun telah mengatakan bahwa selama dia mengalahkan Tuan Muda dan putrinya, dia akan diterima sebagai murid ternama, tidak hanya itu, tetapi jika dia bisa mendapatkan hati putrinya, dia diharapkan menjadi menantu cepat Lord Tianzun. Jing Yun, kamu harus tampil baik, dan jangan mengecewakan Tuan Tianzun, ucap Raja Dewa Tertinggi. Mendengar ini, Tan Yun menghadap Lingxia Tianzun dan membungku dalam-dalam, bawahan harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengecewakan Tuan Tianzun, ucap Tan Yun. Om, Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata, Tianzun ini menantikan penampilanmu. Juga, karena kamu memenangkan kejuaraan, maka kamu dapat mengucapkan permintaan, dan Tianzun ini akan membantumu memenuhinya, ucap Lingxia Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun membungku dalam-dalam dan berkata, Lapor kepada Lord Tianzun, salah satu kerabatnya hancur, hanya menyisakan sisa jiwanya. Bawahan tidak ingin dia bereinkarnasi dan ingin membentuk kembali tubuhnya, namun, bawahan ini bahkan tidak tahu bahwa ada sesuatu di dunia ini yang dapat membentuk kembali tubuh, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan berkata dengan persetujuan, Tianzun ini mengira kamu akan meminta hadiah lain, tapi aku tidak berharap itu mengorbankan diriku untuk orang lain. Dari keinginan ini, saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Kebetulan Tianzun ini memiliki batu dewa pembentuk jiwa di tangan, jadi saya akan memberikannya kepada Anda, ucap Lingxia Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun sangat bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia pura-pura bingung, memadat jiwa untuk membentuk kembali batu ilahi, dapatkah itu benar-benar membentuk kembali tubuh, ucap Tan Yun. Tentu saja, nada suara Lingxia Tianzun adalah setuju, dan kemudian dia berkata, Hanya ada satu bagian dari batu ilahi ini di dunia, Tianzun ini sangat optimis tentang Anda, jadi saya setuju untuk memberikannya kepada Anda. Anda sudah mendapatkannya, ucap Lingxia Tianzun. Di antara jari-jari giyok Lingxia Tianzun, dalam kedipan cincin ilahi, seluruh tubuh batu ilahi seputih salju setinggi tiga kaki muncul dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Terima kasih, Tuan Tianzun, ucap Tan Yun membungku dalam-dalam, dan segera, dia meletakkan batu dewa yang merombak jiwa sebagai harta ke dalam cincin surgawi. Jing Yun, apakah kamu memiliki slip batu giyok kosong, ucap Lingxia Tianzun bertanya. Iya, saat Tan Yun berbicara dengan jujur, dia mengorbankan slip batu giyok, Tianzun ini menulis teknik membentuk kembali tubuh pada slip batu giyok dengan kecerdasannya, Anda akan tahu bagaimana melakukannya, Lingxia Tianzun menembakkan slip batu giyok ke tangannya, dan indera spiritualnya menembus ke dalamnya, dan menulis setelah menulis baris demi baris, dengan jentikan tangan kanannya, slip batu giyok itu melayang di depan Tan Yun. Jika kamu masih tidak mengerti, aku bisa memberimu beberapa petunjuk, ucap Lingxia Tianzun. Tan Yun mencibir dalam hatinya. Tan Yun tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa teknik slip giyok juga diajarkan kepada Lingxia Tianzun sendiri. Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Tan Yun berubah. Dari kata-kata Lingxia Tianzun, mereka dapat melihat bahwa dia sangat menyukai Tan Yun. Iya, Lingxia Tianzun mengangguk dan tersenyum, matahari telah terbenam di barat, Tianzun ini memungkinkan Anda untuk memasuki senjata ajaib ruang dan waktu untuk memulihkan kekuatan Anda, dan kemudian bermain dengan si Min dan si Yin, ucap Lingxia Tianzun. Bawahan patuh, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun menjawab, Raja Dewa Mufeng mengorbankan Menara Dewa Ruang waktu biji sesawinya dan berkata, Yuner, ayo pergi untuk memulihkan kekuatan, ucap Mufeng. Saat ini Tan Yun berkata, batu dewa pembentuk kembali akhirnya ada di sini. Hahaha, mendapatkan pembentukan kembali jiwa batu dewa, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yusu adalah dengan menemukan para elf, Yusu, tunggu, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan para elf itu sesegera mungkin. Kemudian menghidupkanmu kembali, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun duduk bersila dan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Di luar waktu, beberapa saat telah berlalu. Boom, pintu menara terbuka perlahan, dan Tan Yun yang penuh energi, melangkah keluar. Anak ini akhirnya keluar, di kursi baris kedua, Li Si Min bangkit dan berkata sambil tersenyum, aku tidak sekuat kakakku, jadi biarkan aku mulai denganmu dulu, ucap Li Si Min. Begitu dia selesai berbicara, jubah orang kaya berburu dan terbang ke platform nomor satu. Oke, Tan Yun tersenyum sedikit, dan menyapu platform nomor satu dengan jari kakinya. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng bangkit dan berkata, Yuner, ingatlah untuk tidak gegabuh, ucap Bai Cheng. Li Si Min menatap Dewa Raja Bai Cheng, dan mengangkat alisnya, Maksudmu, Tuan Muda, bukan lawan Jing Yun, ucap Li Si Min. Tuan Muda, tenang, bawahan ini tidak bermaksud begitu, ucap Raja Bai Cheng terkejut dan buru-buru membungkuk. Aku menggodamu, kamu tidak perlu gugup, Li Si Min tersenyum dan menatap Tan Yun dan berkata dengan keras, ingat, Tuan Muda ini tidak diperbolehkan, bahkan jika Tuan Muda ini terluka, itu bukan salahmu, ucap Li Si Min. Iya, Tan Yun mengangguk, Jing Yun, tolong beritahu aku, Li Si Min mengepalkan tinjunya dan berkata, gunakan saja serangan terkuatmu. Ayo bertarung dengan cepat dan tentukan pemenangnya, ucap Li Si Min. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, aku mendengarkanmu, Tuan Muda, ucap Tan Yun. Begitu suara Tan Yun jatuh, cincin surgawi menyala, dan pedang surgawi atribut angin dan guntur muncul di tangannya. Tepat ketika Tan Yun hendak melakukannya, Li Si Min tiba-tiba teringat sesuatu dan menyela, Jing Yun, aku ingat kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu telah menggabungkan seni pedang guntur gila dan seni palu ilahi Kuang Feng untuk membuat latihan baru. Ayo lakukan ini, kamu bisa menggunakan teknik ini untuk bermain game dengan Tuan Muda ini, kegilaan yang kamu lakukan sebelumnya seperti gelombang guntur, dan sejujurnya, Tuan Muda ini masih tidak mempedulikannya, ucap Li Si Min. Mendengar ini, Tan Yun memegang pedang ilahi, sudut mulutnya sedikit terangkat, oke. Tuan Muda, Anda harus lebih berhati-hati, ucap Tan Yun. Ayo, Li Si Min memegang pedang ilahi, dan tiba-tiba, kekuatan dewa kematian melonjak keluar dari tubuhnya, dan waktu yang luas kekuatan dewa. Bakat Li Si Min memang luar biasa, dia adalah bakat bipolar waktu dan kematian. Wu, titik. Dalam sekejap, siulan embusan angin datang dari kehampaan, dan di depan mata semua orang, ketika mereka melihat Tan Yun naik ke langit, bayangan yang dibentuk oleh kekuatan angin dan dewa guntur terbentuk di bawah kakinya dan berputar. Saat sosok Tan Yun terus mendaki, pusaran guntur dan kilat di bawah kakinya meroket dengan liar. Dalam satu tarikan napas, ketika Tan Yun naik ke kehampaan sejuta kaki, pusaran hingga sejuta kaki terbentuk di bawah kakinya. Di pusaran, kekuatan dewa petir, seperti naga guntur, berputar-putar dan melaju dengan kecepatan ekstrim, membuat ledakan suara keras, dan napas keras, meresap dari pusaran langit ajaib, menelan seluruh platform tinggi, juga melahap, semua orang di kursi. Ini sangat kuat, Li Si Min mengerutkan kening, dan suara surga terdengar, saudaraku, kamu harus berhati-hati, serangan Jing Yun selanjutnya pasti akan jauh lebih kuat daripada pedang gila yang dia lepaskan, ucap Li Si Min. Yah, aku tahu, ucap Li Si Min. Memegang pedang dewa, Tan Yun menginjak puncak pusaran dan menatap Li Si Min, Tuan Muda, apakah kamu siap? ucap Tan Yun. Siap, biarkan kudamu datang, ucap Li Si Min merasakan nafas keluar dari pusaran musuh, dia memiliki ekspresi kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terimalah tindakan itu, ucap Tan Yun. Tan Yun, memegang pedang suci, dan berbisik pelan, angin dan guntur naik, langit sangat ganas, ucap Tan Yun. Wu, dalam angin bersiul, pusaran angin dan dewa guntur setinggi 1 juta kaki naik ke langit seperti mimpi, memadatkan puluhan ribu cahaya pedang 3 kaki 3 inci dari kekuatan angin dan dewa guntur dari kekosongan. Puluhan ribu cahaya pedang terus berputar dari atas kepala Tan Yun, Tan Yun berkata dengan tajam, serang, ucap Tan Yun. Su, tikam, tikam, segera, puluhan ribu sinar pedang membawa kekuatan guntur, seperti semburan dengan ketebalan 100 ribu meter, benar-benar menghancurkan kehampaan, dan Li Si Min yang ketakutan menelan ludah. Hati-hati, Si Min, ucap Ling Xia Tianzun terlihat sedikit gugup. Jangan khawatir, ibu, anak ini tidak akan kalah darinya, ucap Li Si Min selesai berbicara, bibirnya terdiam, dan kekuatan dewa waktu, seperti naga transparan, keluar dari tubuhnya. 18 naga yang dipadatkan oleh kekuatan para dewa waktu, dari langit di atas kepala Li Si Min, berputar dalam lintasan misterius dan tak terduga, tiba-tiba berubah menjadi naga waktu dengan panjang 3 juta kaki. Wosh! Li Si Min memanjat dan menembak ke kepala naga transparan dari Time Dragon, memegang pedang ilahi, matanya dengan dingin berkata, perang, ucap Li Si Min. Segera, kekuatan dewa kematian yang gelap melonjak dari dalam tubuhnya. Air pasang melahap naga sepanjang waktu. Dalam satu tarikan napas, waktu naga menjadi gelap gulita. Memegang pedang dewa, Li Si Min menari sangat cepat dari kepala naga hitam legam, saat dia menarikan pedang, naga dewa hitam legam sepanjang 3 juta kaki mengayunkan ekornya dalam satu gerakan, menghancurkan kehampaan, dan membawa ruang yang runtuh. Tarik ke arah semburan cahaya pedang yang mengalir turun. Bang, 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 ketika ekor raksasa hitam legam itu ditarik dalam semburan cahaya pedang setebal 100 ribu kaki, semburan cahaya pedang segera runtuh. Hahaha, tidak terlalu. Tawa Li Si Min berhenti tiba-tiba, tetapi semburan cahaya pedang yang telah dihancurkan diatur kembali, dan busur raksasa ditarik dari kehampaan, berdampak pada perut naga. Dalam sekejap, perut Shen Long menjadi terfragmentasi. Menarik sekali, tuan muda ini meremehkanmu, Li Si Min tampak serius dan berkata dengan suara rendah, seni pedang pemusnahan maut, ucap Li Sim En. Li Si Min tiba-tiba terbang keluar dari kepala naga, dan menarikan pedangnya dari langit dengan kecepatan tinggi. Mengikuti tariannya, sinar pedang gelap melesat ke segala arah seolah tak berujung, menebas ke arah semburan sinar pedang, kekuatan angin, guntur dan dewa. Bang-bang-bang, segera, cahaya pedang dari kekuatan dewa angin dan guntur, dan cahaya pedang hitam bertabrakan dengan keras dari kehampaan. Hancurkan untuk tuan muda ini, ucap Li Si Min. Li Si Min naik ke langit dengan pedang dewa di tangannya. Boom, boom, segera, sinar pedang hitam legam yang panjangnya lebih dari 1 juta meter menghantam semburan sinar pedang. Cahaya pedang menjadi hancur. Li Si Min melintas 9 kali dari kekosongan, melepaskan 9 cahaya pedang gelap, benar-benar menghancurkan lampu pedang prasejarah. Melihat adegan ini, para raja dewa di kursi berkata, tuan muda benar-benar kuat, tidak sebanding dengan Jing Yun. Iya, iya, Jing Yun pasti hilang. Ketika semua orang berbicara, Tuhan Raja Mu Feng dan Dewa Raja Bai Cheng tampak serius dan tidak mengatakan apa-apa. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan dikalahkan, tiba-tiba, suara keras Tan Yun terdengar di langit, kumpulkan, ucap Tan Yun. Semua orang segera melebarkan mata mereka, tetapi melihat cahaya pedang yang dikalahkan di langit dengan cepat diatur ulang dan dipadatkan dalam sekejap mata menjadi palu raksasa. Pada saat palu raksasa itu terbentuk, aura yang menakutkan Li Si Min memenuhi udara. Tan Yun melangkah ke udara dan tersenyum, tuan, jika Anda bisa mundur di bawah palu ini, saya akan dianggap pecundang. Pergi, ucap Tan Yun. Tan Yun meludahkan kata, Pergi, dan tiba-tiba, palu raksasa dengan momentum guntur meledakkan kekosongan di atas seluruh taman Yishen, dan menghantam Richmond dengan keras, kecepatannya sangat cepat sehingga Li Si Min tidak bisa menghindar tepat waktu. Aku tidak percaya tuan muda ini, aku akan kalah darimu, ucap Li Si Min. Li Si Min memegang pedangnya di kedua tangannya, mengangkat kepalanya dan melolong, semua kekuatan kematian di kolam roh dilepaskan, dan bayangan besar dipadatkan di belakang dia. Bayangan itu seperti Richmond yang telah diperbesar ratusan kali. Saat bayangan itu keluar, Aura Li Si Min meroket dengan liar, memegang pedang di kedua tangan, dia menebas ke arah palu raksasa yang terbanting. Sinar pedang hitam pekat merobek langit dan menabrak palu raksasa. Bang, ada suara keras, dan palu raksasa yang tampaknya besar, langsung ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Di sisi lain, cahaya pedang dan bayangan di belakang Li Si Min runtuh ke udara. Segera, rasa ketidakberdayaan yang mendalam merusak saraf seluruh tubuh Li Si Min. Tik Tok, wajah Li Si Min pucat, butir-butir keringat di dahinya turun ke pipinya yang tampan, dan rasa maut mencekik, mengikis hatinya. Bas, dalam getaran kehampaan, ketika palu raksasa setinggi 10 ribu kaki hendak mengenai Li Si Min, tiba-tiba berhenti, dan kemudian perlahan-lahan hancur ke langit. Wosh! Tan Yun terbang turun secara vertikal, melayang di udara di depan Li Si Min, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, ucap Tan Yun. Wajah Li Si Min berangsur-angsur kembali normal, menatap Tan Yun, membungku dalam-dalam, aku kagum. Semua di alam Dewa Hong Meng, di antara para dewa, satu-satunya orang yang saya kagumi sebelumnya adalah saudara perempuan saya Si In, dan sekarang ada lebih banyak pada Anda, ucap Li Si Min. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum. Oke, kamu terus mendapatkan kembali kekuatanmu dan bersiap untuk menantang saudara perempuanku, Li Si Min mengambil langkah di udara, menepuk bahu Tan Yun dan berkata, saudaraku berkata, apakah itu alam Dewa Hong Meng, Si Yuan, alam Dewa Kaos, dia tidak takut pada dewa manapun. Saya menantikan pertarungan antara Anda dan Si In, ucap Li Si Min. Setelah berbicara, Li Si Min terbang ke baris kedua dan memandang Ling Xia Tianzun dan Kaos Tianzun dan berkata, bocah ini telah melakukan yang terbaik, dia benar-benar kuat, ucap Li Si Min. Nah, kamu lelah dan istirahat, ucap Ling Xia Tianzun. Li Si Min mengangguk, lalu duduk di kursi, memejamkan mata dan berkonsentrasi memulihkan kekuatan suci yang hampir habis di kolam spiritual. Jing Yun, bagus, Kaos Tianzun tersenyum, pulihkan kekuatanmu, ucap Cao Tuan Zun. Biak Tuan Tianzun, ucap Tan Yun terbang ke dalam kehampaan, masuk menara ruang waktu biji sesawi, dan mulai memulihkan kekuatannya. Di kursi baris ketiga, Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Raja Mu Feng cukup bersemangat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun benar-benar akan mengalahkan Li Si Min. Di kursi baris kedua, Ling Xia Tianzun melihat ke samping ke arah Li Si In, dan berkata, Putri, kamu telah melihat metode Jing Yun, dia memang jenius. Bagaimana, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya, ucap Ling Xia Tianzun. Li Si In sedikit diam renung, jika Jing Yun hanya menggunakan serangan terkuatnya, Putri berpikir memiliki peluang 70% untuk menang, ucap Li Si In. Putri Ibu yang berharga, jika dia bukan lawanmu, apakah kamu akan dengan sengaja membiarkannya, jangan terlalu sibuk untuk menjawab, Ibu dapat melihat bahwa kamu agak tergoda olehnya, ucap Ling Xia Tianzun. Setelah terdiam beberapa saat, Li Si In menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibu, jika dia tidak punya tunangan, Putri ini mungkin membiarkannya menang dengan sengaja. Tapi dia sudah memiliki tunangan, jadi jika dia benar-benar ingin memenangkan hati Putri ini, dia harus bisa mengalahkannya secara jujur, ucap Li Si In. Mendengar ini, Ling Xia Tianzun tidak mengatakan apa-apa, dia memikirkan apa yang dikatakan Putrinya sebelumnya, selama pria itu membuatnya terkesan, bahkan jika dia memiliki seorang istri, dia akan mencintai dengan berani tanpa ragu-ragu. Dalam kata-kata Putrinya, dia jelas masih peduli dengan tunangan Jing Yun. Namun, Ling Xia Tianzun juga dapat memahami bahwa bahkan di dunia poligami ini, sulit bagi seorang wanita untuk secara terbuka menerima kenyataan bahwa pria yang tergoda olehnya memiliki wanita lain. Setelah beberapa saat, Bum, gerbang menara dari biji master dan menara dewa ruang angkasa terbuka, dan Tan Yun melangkah keluar dengan senyum seperti angin musim semi, menghadap Ling Xia Tianzun, membungku dan berkata, Tuan Tianzun, kekuatan bawahan ini telah pulih, ucap Tan Yun. Ling Xia Tianzun memuji matanya dan berkata, Anda dapat mengalahkan orang-orang yang benar-benar mengejutkan Tianzun ini. Selanjutnya, Anda dipersilakan untuk Xi Yin, selama Anda bisa mengalahkannya, Tianzun ini akan menerimamu sebagai murid ternama. Jika kamu melakukannya dengan baik di masa depan, Tianzun ini akan menerimamu sebagai murid langsung, ucap Ling Xia Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun tampak bersemangat, bawahan akan habis-habisan, ucap Tan Yun. Baiklah, Ling Xia Tianzun mengangguk dan berkata, saya menantikan penampilan Anda, tentu saja, Anda dan Xi Yin, Anda dapat memesannya sampai sekarang, ucap King Xia Tianzun. Oke, ayo naik ke panggung, ucap Tan Yun. Tan Yun menjawab dengan hormat, dan ungu jubah diburu dan terbang ke menara dewa pertama. Dia mencibir dalam hatinya, pemberontak, jangan khawatir, aku pasti akan mengalahkan putrimu dan menjadi muridmu yang bernama. Tidak hanya itu, aku juga ingin menjadi orang yang paling kamu percayai, dan kemudian, aku akan mengkhianatimu, dan membiarkan kamu mencobanya juga. Pada akhirnya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, dan kamu akan menderita reinkarnasi, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memandang Li Xi Yin yang mengenakan pakaian gaun putih, dan meminta maaf, tolong beritahu saya, ucap Li Xi Yin. Li Xi Yin sudut rok terbang, melewati ketinggian rendah, dan mendarat di altar, berdiri ramping dan mengepalkan tinju menghadap Tan Yun, suara alam terdengar, tolong, ucap Li Xi Yin. Tolong, ucap Tan Yun sambil mengepalkan tangan. Iya, Li Xi Yin sedikit menganggu, aku sedang mengolah pedang ilahi pembunuh 72 arah, tolong beritahu aku, ucap Li Xi Yin. Tan Yun sedikit terkejut ketika dia mendengar, pedang ilahi pembunuh 72 arah, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Metode latihan ini terlalu akrab bagi Tan Yun. Karena langkah ini diciptakan oleh Tan Yun ketika dia adalah Supreme Being of Hong Meng di masa lalu. Latihan ini cocok untuk mereka yang memiliki atribut kuno berkualitas tinggi untuk berlatih, ketika digunakan, itu megah dan agresif. Ini adalah latihan yang paling kuat. Selain itu, latihan ini dibagi menjadi 72 jalur, setiap jalur juga disebut lapisan, dan setiap lapisan memiliki 72 gerakan pedang. Semakin tinggi latihannya, semakin besar kesulitannya dan semakin kuat kekuatannya. Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, para raja dewa dan penguasa klan di kursi terkejut. Saya mendengar bahwa pedang pembunuh 72 bukan hanya dewa yang paling kuat di antara semua latihan atribut kuno. Itu salah satu yang paling sulit untuk dikultifasi, tapi saya tidak menyangka putri Lord Tianzun berhasil mengolahnya. Iya, Saya pernah mendengar tentang teknik sulap ini, dan putrinya benar-benar berbakat. Mendengar suara terkejut semua orang, Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, Putriku yang berharga, dia telah mengolah pedang pembunuh 72 arah menjadi 36 arah, ucap Ling Xia Tianzun. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terkejut. Di platform tinggi, hati Tan Yun membeku dan berkata, gadis ini benar-benar berbakat. Dia telah berkultifasi hingga ke-36, jika saya menggunakan teknik untuk mengalahkan Li Ximin, saya pasti tidak akan menjadi lawannya, ucap Tan Yun. Latihan itu telah dibuat oleh Tan Yun, dia secara alami tahu kengerian berkultifasi dengan cara ke-36. Segera, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan merasa lega, karena Tan Yun menemukan formasi pedang dari banyak latihan di pikirannya yang menahan pedang pembunuh 72 arah. Ketika Tan Yun menciptakan formasi pedang ini saat itu, dia memberinya nama, Formasi Pedang Ilusi Dewa Kuno. Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, kekuatan para dewa kuno melonjak keluar dari tubuh indah Li Ximin. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.